Sialum, ada sukacita? Kita bersukacita, kita berbahagia, bahkan saat ini dalam kalender pelayanan gereja Teraja kita rayakan sebagai pekan pemuda gereja Teraja dan juga tanggal 28 Oktober nanti kita sebangsa setanah air merayakan hari sumpah pemuda jadi kita sangat bahagia menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan saat ini dengan tema janganlah tinggalkan kami janganlah tinggalkan kami yang dalam bahasa turaya nakwa da'ami tampekan puang lebih konkret lagi kepada siapa kata ini disampaikan yaitu kepada Tuhan janganlah tinggalkan kami Tuhan sedang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus dalam situasi apakah manusia pada umumnya mengungkapkan kata-kata janganlah tinggalkan kami kata-kata ini sering muncul ketika kepergian orang-orang yang disayangi dan diharapkan sebagai penolong pelindung dan pengasih di tengah keluarga persekutuan, organisasi, instansi-instansi tertentu atau jemaat dan masyarakat apakah anak tidak tega untuk mau ditinggalkan ayah atau ibunya anak sekolah tidak tega untuk ditinggalkan oleh gurunya yang akan mutasi pimpinan-pimpinan kantor tidak tega untuk ditinggalkan pimpinannya yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama-sama senasib seperjuangan masyarakat yang akan ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang mereka cintai dan kalau kehilangan pemimpin itu seperti tidak ada harapan lagi bahkan dalam lingkungan keluarga contohnya dalam sebuah keluarga Pak Saleh di perantauan seorang bapak rumah tangga yang rajin setia dan sabar bahkan betul-betul menjadi tulang punggung dalam keluarga tetapi sayang di tengah-tengah kehidupan keluarga kasih sayang kebaikan dan kesabaran sang bapak disiasiakan oleh istri dan anak-anaknya istrinya berpoya-poya suka kemol dan berkaroke bahkan berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat pendeta anak-anaknya juga sangat malas bekerja suka jajan kasar tidak menghormati orang tua bahkan sering bersama dengan ibunya membentak-bentak ayahnya ketika kemauan mereka tidak dituruti untuk hidup berhura-hura kehadiran sang bapak dalam keluarga betul-betul tidak dihargai ketika masa kesabaran pak saleh telah habis ia menyampaikan pergumulannya kepada atasannya di perusahaan yang memberi dia posisi yang baik dan gaji yang lumayan tinggi karena kerajinan dan kesetiaannya sebagai karyawan tetap di perusahaan atasannya prihatin sekali atas apa yang ia alami sehingga menyusun strategi untuk mendidik sang istri dan anak dari karyawan yang ia cintai itu ia berkunjung ke rumah mereka dan menyampaikan bahwa karena karyawannya ini tidak didukung oleh istri dan anak-anaknya sementara ia mendapat uang yang melimpah dari gaji dan posisinya yang tinggi maka ia akan diberhentikan dan gajinya berakhir pada bulan ini pada bulan depannya tanpa dikasih tahu istrinya atasannya memberikan dia cuti panjang 45 hari dan gajinya tetap dibayarkan namun tidak masuk lagi ke rekening yang dipegang oleh istrinya namun dititip sementara di bendahara apa yang terjadi saudara-saudara baru pertengahan bulan sudah sangat terasa berat pergumulan ekonomi keluarga Pak Saleh istri dan anak-anaknya merasa dilanda kekeringan ekonomi keluarga tahu banyak uang yang mereka terima dan hambur-hamburkan selama ini seperti derasnya air kran yang mengalir tiba-tiba ditutup dengan rapat sehingga betul-betul dilanda kekeringan ekonomi ditambah lagi dengan keputusan sang Bapak untuk mau pulang kampung karena tidak merasa dihargai dalam keluarganya istri dan anak-anaknya betul-betul merasa bersalah dan merasakan betapa pahit akibat dari perbuatan mereka dan bukan hanya mereka yang merasakan tetapi hewan dan tanaman peliharaan mereka juga sangat merasakannya pakan makanan yang berkurang yang selama ini berkarung-karung untuk makanan ayam, ikan, dan burung-burung peliharaan kecintaan mereka semuanya telah habis pupuk untuk tanaman bunga, sayur-sayuran, dan buah-buahan juga sudah habis ketika sang ayah sedang melipat pakaiannya dan mengisi ke dalam kopornya satu persatu untuk persiapan pulang kampung dan meninggalkan istri dan anaknya di perantauan bersama rumah besar dan mewah namun kekosongan cinta kasih serta hewan dan tanaman yang dalam kekeringan maka pada malam hari itu istri dan anak-anaknya menangis, merontah-rontah memeluk sang bapak dengan bermohon janganlah tinggalkan kami ayah janganlah tinggalkan kami bapak kami sungguh telah berdosa kepada Tuhan dan kepada bapak yang tidak menghargai kehadiran bapak selama ini serta menghambur-hamburkan berkat Tuhan hasil jerilela bapak di perusahaan bertahun-tahun pagi-pagi benar sang bapak mau pergi ke rumah atasannya untuk pamit pulang kampung namun istri dan anak-anaknya mengikuti ke rumah atasannya sambil menangis dan memeluk dengan permohonan yang sungguh-sungguh janganlah tinggalkan kami dengan melihat penyesalan dan pertobatan istri dan anak-anak sang bapak itu maka atasannya berkata duluanlah ke rumahmu nanti saya menyusul dengan mobil dan mengantarmu ke bandara jika kamu memang harus pulang kampung tetapi di dalam hati sang atasan itu muncul kasih sayang yang ia telah rencangkan sebelumnya untuk mau dinyatakan kepada keluarga karyawannya itu apa yang ia lakukan sang atasan itu menyuruh bendaharanya menyiapkan uang gaji karyawannya yang dititip sementara itu dan ditambah uang cutinya ia juga menyuruh membelikan beras dan beberapa kebutuhan dapur bahkan bahan pakan makanan untuk ayam, ikan, dan burung-burung serta pupuk untuk tanaman bunga sayur-sayuran, dan buah-buahan semuanya dinaikkan di atas mobilnya kemudian sang atasan dan bendahara menjemput pendeta jemaatnya agar mereka bertiga menuju ke rumah karyawannya yang sangat dikasihinya itu tiba di rumah karyawannya itu mereka melihat sungguh terjadi pembaharuan yang menakjubkan istri dan anak-anak yang dulunya angkuh dan sombong menjadi ramah sopan dan rendah hati menyambut mereka bertiga istri dan anak yang dulu cuek kasar dan tidak menghargai kehadiran sang bapak bahkan kadang membenta dan menjauhinya jika pulang dari tempat kerja dengan pakaiannya yang kotor berubah tiba-tiba menjadi lengket dan memeluk sang bapak dalam permohonan janganlah tinggalkan kami kami menyesal dan bertobat atas segala dosa dan kesalahan kami selama ini baik kepada bapak kepada hamba Tuhan sang pendeta kepada pimpinan perusahaan terlebih dosa-dosa kami kepada Tuhan ampunilah kami kami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kami yang jahat itu apa yang terjadi saudara-saudara sang bapak itu memaafkan dan mengampuni istri dan anak-anaknya ia menerima dan tetap mengasihi istri dan anak-anaknya dengan tulus dan murni mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang dan itu merupakan pelukan kasih yang tulus dan pertama dalam keluarga selama puluhan tahun dalam kekeringan rohani di perantauan sang pendeta dengan spontan bangkit berdiri dan memimpin nyanyian kidung jemaat 299 bersyukur kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan kemudian dilanjutkan dengan doa syukur pertobatan sesudah itu Pak Bendahara dan sang atasannya membuka pintu mobil dan menyerahkan semua berkat-berkat Tuhan yang mereka bawa beras dan beberapa kebutuhan dapur bahan pakan makanan ternak untuk ayam ikan dan burung-burung kecintaan mereka pupuk untuk tanaman bunga sayur dan buah-buahan serta kebutuhan anak-anak sekolah mereka kemudian sang atasan itu mendekati istri dari karyawan yang ia kasihi menyerahkan amplop coklat yang berisi uang gaji satu bulan ditambah dengan uang cuti dan disertai penjelasan yang benar untuk mendidik istri dan anak-anak karyawannya yang sungguh ia kasihi sang atasan mendidik mereka bahwa dimana ada pertobatan pengampunan dan kasih sayang disitulah berkat Tuhan tercura dengan melimpah namun dimana ada kejahatan perselingkuhan kekerasan kesombongan dan segala bentuk perbuatan dosa melawan kehendak Tuhan disitu akan terjadi kekeringan kebahagiaan yang dirasakan baik manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan di alam penciptaan Tuhan dan seperti itulah yang dialami oleh Yehuda di saman Nabi Yeremia dalam bahan utama pembacaan kita tadi Yeremia 14 ayat 1 sampai 9 Yehuda dilanda kekeringan Yehuda sungguh hancur digambarkan pintu-pintu gerbangnya rebah Yehuda sungguh berkabung dan jeritan Yerusalem naik ke atas kepada Tuhan penderitaan kekeringan Yehuda sungguh terasa baik bagi manusia maupun bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan itu semua karena ulah kejahatan dan pemberontakan umat dan pemimpin Yehuda di hadapan Tuhan mereka angku dan sombong hidup dalam perselingkuhan menyembah kepada berhala tidak mau mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia mereka lebih taat kepada Nabi-Nabi palsu yang bernubuat palsu untuk menyenangkan telinga mereka itulah sebabnya Tuhan menghukum dan mendidik mereka dengan kekeringan yang melanda Yehuda alam dan isinya ikut mengalami dampak dosa manusia apa yang semestinya harus terjadi tak lain adalah penyesalan dan pertobatan yang sungguh serta doa memohon kemurahan Tuhan di tengah bencana yang melanda negeri doa yang tulus dan murni dalam kerendahan hati dan bukan dengan memamerkan dan menguraikan segala bentuk jasa-jasa kebaikan dihadapan Tuhan seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang orang parisi dan pemungut cukai orang parisi menjejerkan segala keistimewaan keistimewaan aku tidak seperti orang lain tidak mencuri dan menyampaikan segala kesalahannya ia berpuasa ia memberi perpuluhan dan sebagainya seperti orang yang tanpa noda dan dosa sementara memungut cukai dalam kerendahan hatinya dihadapan Tuhan betul betul menyampaikan betapa penyesalannya memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk mendapat pengampunan dan Yesus memberikan apresiasi kepada sikap pemungut cukai itu bahwa ketika ia kembali ke rumahnya ia kembali sebagai orang yang dibenarkan sementara orang parisi tidak dan Yesus mengatakan karena orang yang merendahkan hati akan ditinggikan tetapi orang yang meninggikan diri akan direndah direndahkan doa 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 tulus dalam kerendahan hati sungguh luar biasa dihadapan Tuhan doa permohonan Yeremia di tengah pergumulan dan penderitaan bangsa yang amat berat menjadi teladan bagi kita janganlah tinggalkan kami merupakan permohonan pertolongan Tuhan karena merasa tidak berdaya dan sekaligus menjadi kesadaran dan pengakuan akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan janganlah tinggalkan kami mengandung pengharapan menatap masa depan kehidupan yang lebih baik di dalam Kristus pengharapan itu pula lah yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga tabah menghadapi penderitaan dalam pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus bahkan saat kematiannya sudah mendekat ia percaya bahwa Tuhan bersamanya bahkan telah menyediakan mahkota kemuliaan sorgawi baginya bagaimana dengan kita sekalian di tengah di tengah perayaan pekan pemuda gereja Toraja dan hari sumpah pemuda dalam minggu ini teruslah berseru kepada Tuhan janganlah tinggalkan kami sungguh-sungguh menyandarkan dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita dalam menatap masa depan dialah penolong kita yang sejati dialah yang menyertai seluruh umatnya termasuk para pemuda dalam memandang masa depannya sebagai pemuda pemudi Kristus peristiwa pekan pemuda dan hari sumpah pemuda kiranya merupakan saat pemuda pemudi Indonesia menyatakan tekat menatap masa depan merebut kejayaan bangsa dengan idealisme pemuda yang sungguh-sungguh diterangi oleh firman Tuhan dan kuasa roh kudus sehingga dalam berbaur menjalani kehidupan ini imannya tidak akan luntur situasi memang sering serba sulit namun selalu ada harapan dalam menghadapi pergumulan kesulitan bahkan dalam penderitaan sekalipun ingat dimana ada kesadaran disitu ada harapan dimana ada pertobatan dengan iman yang sungguh disitu ada keselamatan dimana ada pengampunan dan kasih sayang disitu ada kehidupan dan berkat Tuhan yang tercurah kiranya roh kudus menyertai dan menguatkan kita untuk mempraktekan firman Tuhan yang kita dengarkan ini Tuhan Yesus memberkati Amin